Intro Mantan bintang film dewasa Jepang Sora Aoi menyatakan dirinya tidak pensiun dari industri film dewasa. Ia merasa kata pensiun tidak cocok disematkan kepadanya. Sebaliknya dia berpikir bahwa dirinya lebih merasa nyaman disebut lulus ketimbang pensiun. Menurutnya jika dia disebut pensiun, ia seolah-olah meninggalkan semuanya. Sora memang sudah tidak lagi bekerja di dunia industri film dewasa. Tetapi ia berniat tetap menjadi artis dan berkarya di dunia entertainment. Dia pun mengungkapkan akan mengembangkan karirnya di China. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Sora mengungkapkan pengalamannya saat pertama kali mengunjungi Tiongkok. Saat itu dia mengikuti sebuah acara dan acara tersebut dihadiri oleh 10.000 orang. Melihat banyak orang yang menyambutnya, Sora merasa diterima dengan ramah. Sejak saat itu dia pun berpikir untuk kembali ke Tiongkok dan berkarya di negara tersebut. Sora pun meyakini mereka pasti mengenali wajahnya karena film dewasa yang dibintanginya. Meski begitu, ia mengaku terakhir kali syuting film dewasa yakni pada 2021. Sora Hoi pun bercerita soal harapannya di awal karir, serta kenapa memutuskan untuk terjun di industri film dewasa lewat sebuah agen pencarian bakat. Dia pun berharap bisa mengikuti jejak mantan bintang film dewasa lainnya yakni Aili Jima yang setelah berhenti menjadi pembawa acara televisi yakni Gilgil Mass Night. Tak hanya itu, ia juga aktif mengkampanyekan bahaya high page bagi para selebriti, bintang porno, dan masyarakat. Terima kasih telah menonton!